Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berbuah. Karena kalau hanya bertumbuh, keuntungannya lebih besar kita yang ngalami. Tapi kalau berbuah, orang lain juga ngalami. Contohnya, kalau pohon cuma sekedar bertumbuh, memang sih beberapa orang bisa bertuduh di bawahnya. Tapi lebih hebat lagi kalau pohon itu bertumbuh dan berbuah. Orang bisa bertuduh di bawahnya, orang bisa makan darinya. Tuhan mau saudara dan saya hidup bertumbuh dan berbuah. Genaplah firman Allah dalam Yohanes 15, 4 dan 6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan, kata Alkitab. Dicampakkan keluar dan Alkitab katakan dibakar ke dalam api. Dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Alkitab mengatakan juga berikutnya Roma 11, 21-22. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jikalau kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun juga dipotong. Dalam ayatnya mengatakan demikian, Alkitab menggambarkan kita sebagai carang-carang yang dicangkokkan ke satu batang pohon. Harusnya kita itu carang-carang yang lihat. Tapi Allah mencangkokkan kita ke dalam satu batang pohon. Kalau carang asli, yaitu bangsa Israel bisa tidak berbuah, bisa dipotong dan dibuang. Apalagi carang liar. Saudara dan saya harusnya carang aslinya itu Israel. Tapi karena Israel tidak berbuah, kita mengatakan dipotong dan dibuang. Tuhan mengambil saudara dan mencangkokkan saudara. Kepada yang namanya pokok anggur yang benar, Yesus Kristus Tuhan namanya. Buah apa saja yang Tuhan ingin saudara saya miliki. Ada begitu banyak contoh di Alkitab. Kalau sesatu sepuluh mengatakan buah pekerjaan baik. Yohanes 4 ayat 36, buah kehidupan kekal. Dua korintus 9 ayat yang ke-10, buah kebenaran. Matius 3 ayat yang ke-8, buah pertobatan. Galatia 5, 22-23, buah roh kudus. Ini kita akan membahas yaitu buah pekerjaan baik. Buah pekerjaan baik, firman Allah mengatakan demikian. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dengan demikian, kalau kita dapat hidup menurut kemauan Allah. Dan selalu menyenangkan hatinya. Sehingga dalam segala sesuatu, kalian dapat menghasilkan hal-hal yang baik. Dan pengetahuan kalian tentang Allah pun akan bertambah juga. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Contoh-contoh di Alkitab, orang-orang yang menghasilkan buah pekerjaan yang baik. Yang pertama namanya Yusuf. Sekalipun dia dipres, difitnah, dijual, ditinggalkan, dilupakan. Tapi Yusuf menjadi orang yang paling dicari di Mesir. Firaun sangat mempercayai dia. Karena dia penuh dengan roh Allah. Dia menjadi orang yang cakep dalam pekerjaannya. Selalu berhasil. Sejarah mencatat bahwa negara Mesir jaya di masa lalu. Karena ada seorang anak tua namanya Yusuf. Berprestasi baik dalam karyanya, mengurusi logistik, setia kepada Tuhan-Nya. Bahkan ketika kelaparan hebat menghantar bangsa tersebut. Yusuf menyelamatkan bangsa tersebut. Karena apa? Dia orang yang cakep. Ada kualitas dalam dirinya. Ada buah pekerjaan baik yang membuat dia dicari-cari orang. Saya percaya, kalau kita memiliki kualitas, roh kudus berkuasa atas kita. Maka bukan kita yang cari-cari kerjaan. Tapi orang yang akan cari-cari kita menawarkan pekerjaan. Berikutnya, tokoh di Alkitab namanya Daniel. Daniel memerintah di negara Babel dalam pemerintahan tiga raja. Biasanya kalau raja ganti, perdana menterinya pasti ganti. Biasanya kalau pimpinan ganti, orang di bawahnya ganti. Tetapi Alkitab mengatakan walaupun raja silih berganti, Daniel tetap dicari. Karena memiliki prestasi yang luar biasa. Dalam setiap memberi solusi pada peristiwa-peristiwa genting dalam kerajaan tersebut. Hari-hari ini Tuhan cari, walau orang-orang di dunia juga cari. Orang yang bisa jadi solusi, bukan jadi polusi. Orang yang bisa memberi jawaban, bukan orang yang bikin tambah ruwet. Banyak orang bisa mencari yang namanya kekurangan orang, kelemahan orang. Oh kalau kumpul, komentator di mana-mana. Tapi sedikit orang yang bisa jadi solusi. Daniel selalu menjadi solusi dalam masa-masa genting kerajaan di mana dia dipercaya menjadi pejabat. Dalam mimpi Nebuchadnezzar, seluruh orang pintar di muka bumi tidak dapat mengartikannya. Tapi Daniel muncul menerangkan mimpi Raja Nebuchadnezzar. Tentang munculnya kerajaan-kerajaan yang kuat di muka bumi dan kerajaan teka. Dan juga peringatan kepada Raja Nebuchadnezzar. Untuk segera bertabatan menyembah Allah. Setelah itu kita mengatakan Raja Nebuchadnezzar meninggikan Allah. Karena Daniel. Berikutnya Daniel mengartikan tulisan di dinding. Saya pasti masih ingat kisahnya. Menel, menel, tekel, uparsim. Menel yang berarti masa pemerintahan Raja dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Raja ditimbang dengan Raja. Dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan akan dipecah dan diberikan kepada orang media dan versinya. Orang-orang gak ada yang ngerti. Daniel tampil. Mengartikan mimpi tersebut. Yang terakhir, setelah mengartikan tulisan tersebut. Raja bersahasat memberikan hadiah kepada Daniel. Serta mengangkatnya menjadi orang ketiga yang mempunyai kekuasaan di kerajaannya. Saya terlalu percaya ketika kita penuh dengan roh kudus. Roh kudus mencangkokkan kita kepada pokok anggur yang benar. Tugas kita cuma nempel. Ketika kita nempel sama pokok anggur. Maka dengan sendirinya akan mengalir. Nutrisi, makanan, air, kehidupan. Tapi kalau kita gak nempel. Kita akan lepas. Ketika kita nempel, buah pekerjaan baik akan mengalir. Tanpa kau sadari kau akan dimampukan untuk melakukan perkara-perkara hebat. Tanpa kau sadari kau akan dibawa Allah dari tempat-tempat kemuliaan kepada kemuliaan. Agar melalui hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Biar orang melihat pekerjaanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang saudara. Kasihi, ambillah hape saudara. Langsung share. Ke Facebook, Instagram, kemanapun. Agar bukan hanya berkat ini berhenti di saudara. Tapi berkat ini terus melipat. Seperti gelompok. Makin lama, makin besar, makin besar. Sehingga banyak orang mengenal Kristus Yesus Tuhan. Dan banyak mereka dikuatkan dan ditegukkan. Yang punya surga, create in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Hallelujah. Kasih setia-Mu yang kurasakan. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan. Lebih dalam dari laut-Namu. Berkat-Mu yang telah ku terima. Sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan. Itu yang kau sediakan bagimu. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakan ku balas Tuhan selain. Puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakan ku balas Tuhan. Dengan apakan ku balas Tuhan selain. Puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Tuhan selain puji dan sembahkan. Terima kasih.